Intro Kalau dia ada pintunya di kiri kemudian dorong pintunya ke arah kanan Padahal sudut terjauh daripada kita berdiri saat kita membuka pintu Adalah sudut diagonal yang ke kanan dong, pojok kanan belakang dong Nah, kalau itu ketutupan pintu, nggak kelihatan, nah itu yang jelek Nah, yang nggak boleh lagi kalau pintu utama itu sliding Pintu geser, artinya keuangan kita rapuh, dia geser-geser aja nih Berpenyekat sebaiknya yang masif gitu ya Sebaiknya jangan berpenyekat seperti folding gate ataupun gordin Namun kalau rumah itu memang terlalu sempit, apa boleh buat? Terpaksalah kita terapkan itu daripada tidak sama sekali Sebaiknya pintu ke belakang itu jangan berada di area dapur Tapi secara umum saja, yang namanya dapur sebaiknya jangan berada pada tibur laut, barat daya, atau utara daripada rumah Juga di sentral rumah, sebaiknya jangan Terima kasih Selamat malam, Pak Haban Sonora Selamat malam, Pak Haban Sonora Kita juga berharap sahabat-sahabat sukses kita Sahabat sukses Sonora dimanapun berada Selalu sukses, selalu sehat, selalu bahagia Selamat malam, semoga ya sahabat-sahabat sukses Selamat malam, semoga ya sahabat-sahabat sukses Selamat malam, nanti juga kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sonora, Pak Haban ya Oh, sepasti Pastinya, tapi mungkin malam harinya kita buka ke Youtube dulu, Pak Haban? Boleh Boleh Ini ada Juragar atau Juragin Mungkin namanya Gebi atau Gebri Ya, pada video Rezeki mau lancar Hindari pantangan pintu edisi 01 Nah, Juragar atau Juragin ini bertanya Selamat pagi, Pak Oh, selamat malam kita ya Karena kita lagi online sekarang nih ya Kalau pintu utama sebelah kiri dari luar Dan satu daun katanya Oh, oke Setelah ruang tamu ada Gordian Pembatasnya Selanjutnya langsung ke dapur Ada pintu belakang Apakah ada pengaruh buruk? Tolong jawab ya, Pak Katanya Ini dia bilang di sebelah kiri dari luar nih Tapi dia nggak menjelaskan sebelah kiri dari luar tuh Sebelah kirinya mana gitu Apakah dari bangunan itu Misalnya bangunan itu 2 meter nih Misalnya lebarnya nih Pintunya ada di kiri ya Atau misalnya Rumahnya 9 meter Misalnya kita bagi 3 3, 3, 3 Ternyata ruang tamu ada di tengah nih pintunya Jadi sebelah kiri daripada ruang tamu Nah ini yang bener yang mana nih Nah dia harusnya jelas kalau bertanya ya Sebelah kiri daripada bangunan Atau daripada sebelah kiri daripada ruang tamu gitu ya Tapi kita lanjutkan dulu Setelah ruang tamu ada gorden pembatas Nah dia bilang ada gorden pembatas Pintu boleh aja Satu daun boleh Dua daun boleh Namun demikian Memang ada pembatas itu yang diharapkan Kalau enggak ada Artinya Kita kan bisa melihat Blong Rampai ke belakang ya Bisa melihat pintu belakang Itu tentu saja Enggak bagus dong ya Nah Dalam konteks tadi Pintu utama Sahabat sukses sonora Ya Dimanapun anda berada Semuanya nih Bukan hanya yang bertanya Bukan hanya pada Gaby atau Gaby tadi ya Tapi tolong dipahami Kalau kita membuka pintu Misalnya pintu itu satu daun ada di kiri Tentu saja kita harus bukanya itu ke arah dinding Pintu kita dorong ke dalam Harus ke arah dinding Misalnya Kalau dia ada di kiri Di kiri itu kan ada dinding tuh Kita masuk Dia harus dorong pakai tangan kiri Kalau kita dorong dengan tangan kanan Maka sudut terjauh daripada ruang tamu Biasanya sih Kalau masuk ke dalam rumah nih Itu adalah nomor satu Kalau enggak foyer Adalah ruang tamu dong Kalau dia ada pintunya di kiri Kemudian dorong pintunya ke arah kanan Padahal sudut terjauh daripada kita berdiri Saat kita membuka pintu Adalah sudut diagonal yang ke kanan dong Pojok kanan belakang dong Nah Kalau itu ketutupan pintu Enggak kelihatan Nah itu yang jelek Jadi harus dorong ke kiri Sehingga mata kita ke kanan Belum bisa lihat ke Ujung daripada Bukan ujung belakang daripada Gua malu ya Oh iya ya Ujung sudut diagonal terjauh daripada ruang tamunya Ya Nah ini yang penting dipahami Kemudian dia bilang nih Abis gitu ada gorden pembatas Ya Nah gorden pembatas itu dia bilang Bukannya dari suatu yang Masif dong ya Nah seharusnya Itu harus dibuat dari yang masif Ini yang paling bagus nih Ya bahkan Kalaupun tidak dinding daripada beton Itu yang bagus adalah Dinding daripada Kayu gitu ya Atau Kita pasang aja pembatas itu Adalah Lemari misalnya Lemari pajangan Lemari hias gitu ya Namun Dalam konteks ini harus ingat Lemari pajangannya Jangan berlobang-lobang Jadi kalau Kalau sekarang Banyak lobang-lobang Sehingga dalemnya kelihatan Sama aja bohong ya Sama aja bohong Nah Dia pakai gorden Boleh gak hans Pake gorden the hans Boleh selama Gak bolong-bolong Tadi ya Kayaknya Nah Dari Bukannya begitu Jawab aja kalau saya Boleh Daripada Tidak ada Ini kan sama Misalnya Dia pakai Misalnya Pembatasnya itu Adalah Yang bisa dilipat-lipat Selorok gitu Folding Folding door Nah Orang bertanya Kalau folding door Pembatasnya boleh gak pak Sehingga kalau kita ada Kumpul-kumpul nih Folding doornya Kita dorong Kan keuangan Jadi terbuka Kita mau pesta Mau kumpul temen Apa gitu ya Nah Seperti gorden ini Kalau gordennya disingkap Kan jadi luas tuh Kita kumpul juga enak Ya itu boleh-boleh aja Tetapi Kalau seperti itu Harus dibiasakan Apa yang harus dibiasakan Tau gak Han? Untuk ditutup lagi Betul Biasanya suka keenakan Males suka ditutup-tutup lagi Sehingga anginnya kencang Bablas ke dalam Nah ini yang gak boleh Bedeut feng shui Jadi harus ditutup Ditutup lagi tuh Ya Nah Kemudian Juga yang harus diinget Hans Apa itu benar? Nah yang gak boleh lagi Kalau pintu utama itu sliding Oh pintu utama Pintu utama itu sliding Pintu geser Artinya Keuangan kita Kapu Dia geser-geser aja Mau percaya Mau enggak tuh Keuangan tuh kapu tuh Jadi jangan Memakai pintu Geser ya Dan bukan pintu Harus betul-betul Bisa mulut Ke sudut diagonal terjauh Dan oleh karenanya Patut diingat oleh sahabat-sahabat Sukses sonora Yang rumahnya punya Dua daun nih Nah kalau dua daun Bagaimana? Kita kan harus Menciptakan Napas naga Ini loh Kaitannya Bagaimana Bagaimana Napas naga Bisa meliuk Masuk ke dalam rumah Dengan pintu dua daun Ya tetapi Tidak keliru pasang Dimana napas naganya Bisa berputar Sehingga Pintu dua daun Terhadap Ruang tamu Dan kemudian Terhadap pintu belakang Bisa mewujudkan Hoki yang bagus Hans Oh iya Nah Kalau pintu dua daun Hans Itu kan biasanya Di tengah-tengah Ruang tamu Betul Jadi Jarak daripada Pintu yang kiri Ke dinding Dengan jarak pintu Yang kanan Ke dinding Sebelah kanan Sama biasanya Ya toh Misalnya Lebar Lebar ruang tamu Itu 4 meter Katakanlah Pintunya nih Di tengah Supaya gampang aja Pintunya 2 meter Di tengah Berarti kan Kalau kita buka Pintu yang kiri Ya jarak Pintu kiri Terhadap dinding Ya 1 meter Yang kanan juga Jaraknya 1 meter Nah Dalam konteks ini Secara umum Tampak melibatkan Posisi Kedudukan rumah Tampak melibatkan Dimana Perampatan Atau Pertinggalan jalan Berada di lokasi Tersebut Juga tanpa Memperlibatkan Dimanakah Saluran air itu Airnya mengalir kemana Itu tanpa melibatkan itu Yang Perlu kita perhatikan Adalah Bahwa Sudut Yang harus ya Kita pakai Kalau kita buka ke kiri Kita mesti punya Akses ke kanan Oh Kalau kita buka ke kanan Kita mesti punya Akses ke kiri Itu Yang Patut Diperhatikan bedah Nah kemudian Dia bertanya lagi Hans Selanjutnya Langsung ke dapur Ada pintu belakang Jadi setelah golden Membatas Langsung ke dapur Ada pintu belakang Apakah Ada pengaruh Buruknya Hans bisa jawab Nggak Waduh Nggak bisa dipakai Kalau ini Saya juga Nggak bisa Kenapa Hans Dia bertanya Ada pengaruh Buruknya Nggak tuh Ada Langsung Ke pintu belakang Nah Satu hal Pintu Depan Atau pintu belakang Nggak boleh berhadapan Tapi kan Udah dibatasi Oleh golden Berarti oke dong Oke Nah Kemudian kita juga mau bertanya Dimana pintu belakang itu berada Dia nggak jelaskan juga nih Oh iya betul Nah Jadi lain kali Kalau Ini kita angkat ini Supaya Sahabat-sahabat sonora paham Kalau memberikan penjelasan tuh yang rinci Gitu ya Nah kemudian Di belakang tuh Di sebelah mananya Ya Kalau di depan Di sebelah kiri Dia jelaskan Di belakang dimana Nah kemudian Apakah Dia bilang tuh tadi Langsung ada dapur Apakah pintu belakang itu Adalah bagian daripada dapur Oh iya betul Nah Kalau pintu belakang itu Udah dapur Dapurnya sudah dihitung belum Bener nggak tuh posisinya Kemudian kemarin Kita baru bahas Hans Kampur nggak boleh berhadapan Atau bersampingan dengan pintu Pintu apapun Apalagi pintu belakang Nah Kalau dia tuh kemudian Beradanya di dapur aja Itu udah salah Di lokasi dapur udah salah Apalagi Kemudian kalau berhadapan Atau berjamping dengan kompor Kesalahannya menjadi fatal Nah Berkaitan dengan dia tanya Apakah ada pengaruh buruk Kita nggak bisa jawab Iya betul bingung ya Iya Kondisinya gimana tuh Yang benernya Nah Kalau kondisinya seperti itu Tentu saja Jangan Nah Dalam konteks ini Kita ya berharap Juga Ginggebli tadi Atau Gaby Tolong deh Disersamai Semua video Mengenai Pintu utama Mengenai dapur Mengenai pintu belakang Dan mengenai penyekat Dan Gawangan Banyak tuh ya Nah Dari situ nanti bisa Dibengerti Yang bolehnya Sebegitu apa gitu ya Iya Baik Baik Pakang kita harus Break dulu sejenak Oh boleh Baik kita akan Lanjutkan kembali Nanti di segmen berikutnya Untuk anda sahabat sendok Jangan kemana-mana Tetaplah bersama dengan kami Selamat malam lagi Juriagan Hans Baik Pak Hans Mungkin mengenai tadi Masih ada yang ingin dilanjutkan Begini Hans Saya mau menekankan Kepada sahabat sonora Bahwa Terlepas Daripada Posisi Kedudukan rumah Ya Posisi kedudukan rumah Memegang peranan Terpenting Daripada Penataan Rumah itu sendiri Kemudian kedua Adalah Posisi pintu Ke arah Manakah Yang terbaik Tentu saja Hal itu Berkaitan Erat pula Dengan Kondisi lingkungan Daripada rumah Yang Kita mau bahas tadi Apakah Pertigaan Atau Perempatan jauh Dari rumah Apakah di Kiri Kanan Ada gedung Tinggi Juga di Seberangnya Atau di Belakangnya Itu juga Berpengaruh Namun Terlepas Daripada Itu semua Posisi Daripada Pintu Boleh di Kiri Boleh di Kanan Secara Umum Yang penting Orang masuk Bisa melihat Sudut diagonal Terjauh Untuk Kemudian Mengarah Kedalamnya Ke arah tersebut Jadi Pintu Boleh saja Satu daun Boleh saja Dua daun Berpenyekat Sebaiknya Yang Masif Jangan Kemudian Sebaiknya Jangan Berpenyekat Seperti Folding gate Ataupun Gorden Namun Kalau rumah itu Memang terlalu Sempit Apa Boleh Buat Terpaksalah Kita Terapkan Itu Daripada Tidak Sama Sekali Namun Demikian Seperti Hans Tadi Bilang Jangan Lupa Untuk Kemudian Menutupnya Lagi Kalau Kepentingannya Sudah Berlalu Gitu Ya Kalau Habis Dibuka Ya Tutup Lagi Jangan Kelupaan Nanti Bablas Terangin Kebelakang Gitu Jadi Jelek Nah Apalagi Kalau Kemudian Di belakangnya Ada Kemudian Pintu Pintu Belakang Yang Walaupun Tidak Saling Berhadapan Tetapi Bersinggungan Arah Hadapnya Itu Jauh Lebih Jelek Daripada Berhadapan Secara Simetris Gitu Ya Nah Kemudian Dimanakah Letak Dapur Sebaiknya Pintu Kebelakang Itu Jangan Berada Di Area Dapur Ya Untuk Itu Dapur Pun Harus Di Analisa Bisa lagi Yang Benar Gitu Ya Nah Kemudian Kalau Kemudian Nanti Mau bertanya Sahabat Sonora Juga Penting Untuk Menyampaikan Dapur Itu Ada Di Sektor Mana Gitu Ya Karena Karena Secara Secara Umum Ini Saya Bicara Secara Umum Yang Namanya Dapur Sebaiknya Jangan Berada Pada Tibur Laut Barat Daya Atau Utara Daripada Rumah Juga Di Sentral Rumah Sebaiknya Jangan Di Luar Daripada Sektor Tersebut Silahkan Ya Tetapi Itu Baru Umum Loh ya Kalau Terhadap Perorangan Tentu Saja Berbeda Lagi Tapi Secara Umum Saja Itu Sudah Akan Sangat Membantu Ya Kita Lanjut Boleh Boleh Disini Ada Pulah Young Ya Mudah-mudahan Saya Nggak Salah Sebut Ini Nama Yang Dari FSA Management Sampaikan Pulah Young Ini Bertanya Pada Video Ramalan 12 Di Bulan Imlek 9 Kau Gue Di Bulan Imlek Yang Lalu Mudah-mudahan Apa Yang Disampaikan Pada Bulan Tersebut Ya Bermanfaat Untuk Sahabat Sonora Ya Nanti Disampaikan Udah Ada Bulan 9 Ada Bulan 10 Ini Hari Ini Tanggal 1 November Ini Tanggal 1 Bulan Ke 10 Imlek Ya Nah Sudah Dipublish Juga Satu Hal Yang Patut Diwaspadai Sebagai Dasar Pijakan Bahwa Tahun Ini Adalah Tahun Di mana Seseorang Selalu Berpikir Manfaat 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 Kalau Gak ada Manfaat Gak ada Satu Kesepakatan Gak ada Satu Kebersamaan Kenapa Karena Setiap Orang Merasa Dirinya Hebat Apalagi Dia Tau-tau Sudah Berada Pada Satu Puncak Posisi Yang Lebih Daripada Sebelumnya Bisa Kacau Bisa Kalau Dulu Kenapa Karena Dia Merasa Dirinya Hebat Berada Di Atas Angin Nah Sahabat Sonora Agar Kita Tidak Dibenci Orang Dan Bisa Kemudian Malah Menjadi Magnit Sehingga Keberuntungan Kita Meningkat Kita Hati-hati Jangan Sampai Bersikap Seolah-olah Sok tahu Sok kuasa Jadi Aspek Di atas Angin Tersebut Tentu Saja Patut Kita Waspadai Benar Nah Saya Kembali Kepada Pulah Yeong Yang Bertanya Pada Video Ramalan 12 Di Bulan Imlek 9 Cowboy Pak Kang Kenapa Ramalan Jodoh Untuk Setiap Bulan Tidak Ada Lagi Selalu Menunggu Tayangannya Nah Dia bilang Kita mesti garis bawah Ini Apa yang dikatakan Pulah Yeong Selalu Menunggu Tayangannya Kalau dia Menunggu tayangannya Kita Bersyukur Berterima kasih Dia peduli Tapi kalau dia Selalu Menyaksamai Dia mestinya Ingat Mestinya tahu Di awal Kita Pembicaraan Mengenai Masalah jodoh Itu adalah Di tahun 2022 Imlek 2573 Bulan Imlek Yang Kedelapan Dan Kesembilan Disitu Saya Nyatakan Bahwa Ini loh Karena Tahun Ini adalah Tahun Macan Yang Berunsur Air Dimana Jodoh Terbuka Lapang Blah 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 Tolong Disaksamai Lagi Semuanya Maka Saya Akan Menyampaikan Ya Bagaimana Kondisi Percintaan Untuk Setahun Kedepan Hingga Bulan Lapan Dan Kesembilan Di Tahun 2023 Imlek 2574 Jadi Kalau Masanya Itu Sudah Berlalu Sudah Tidak Ada Lagi Biasa 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 Lagi Nah Kemudian Jadi Kalau Mau Paham Lagi Tolong Saksamai Video Bulan Ke 8 Bulan 9 Yang Di Tahun 2022 Dan Bulan 8 Bulan 9 Yang Di Tahun 2023 Tapi Itu Bulannya Imlek Tahun Internasional Jadi Kalau Tahun 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 Imlek 2573 Dan 2574 Nah Kemudian Ini Ada Lagi Yang Bertanya Ada Yang Menamakan Dirinya Nicknamenya Privacy Zoom Privacy Zoom Pada Video Contoh Menata Ruang Dapur Yang Baik Dan Benar Berarti Video Terbaru Yang Minggu Lalu Kita Bicara Siang Pakang Selamat Malam Untuk Privacy Zoom Dan Semua Sekeluarga Dan Juga Sahabat Semoga Selalu Sehat Dan Sukses Salam Sejahtera Pakang Sahabat Sama Tentunya Menentukan Arah Mata Angin Itu Berdasarkan Letak Tanah Atau Letak Pintu Utama Kalau Gitu Kita Sambung Lagi Di Minggu Depan Habis Kita Lebih Pada Pertanyaan Yang Disampaikan Oleh WA WA ya Disampaikan Di WA ya Boleh Senora Menurut Menurut Musik Mas Dini Thank you Senora Dan Malam hari ini Kita mau Menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari Anda yang sudah Maksud Di Whatsapp Ya 0812 129 200 Kita mulai Oke Kita mulai dari Pasuhanda Suhanda Sierra Ulfa Hotel Alvanano Delta Alva Oke Laki-laki Ya Tanggal 2 Juli 2 bulan 7 Tanggal 2 bulan 7 Tahunnya 1977 1977 Jam lahirnya adalah 10 lewat 45 10 45 Sekarang Jam 7 Ini Maksudnya Adanya Pak Kang Arah rumah yang cocok Ini kemana Sekarang Arah rumah Menghadap ke Utara Dan juga Usaha yang cocok Ini apa Pak Kang Dan Sekarang Ini Sedang Mengerjakan Sebagai Seorang Self Bulungan Kertas Terima kasih Pak Satu-satu Kalau Arah kedudukan Menghadap Ke Mana Utara Kalau Ke Utara Banyak Masalah Masalah Masalahnya Bukan Kecil Seringkali Ganti-ganti Yang Gede Lagi Bisa Masalah Kerjaan Bisa Sakit Penyakit Itu Kita Khawatir Bahkan Bisa Jadi Mengganggu Juga Kepada Kebahagiaan Di dalam Rumah Itu Bisa Sampai Seperti Itu Jadi Sebaiknya Juragan Suhanda Pindah Gitu Ya Nah Dia kan Sionya Sion Ular Api Lahirnya Hari Sabtu Tanggal Imlek Tanggal 16 Bulan 5 Tahun 25 28 Nah Dia Tidak Ciong Tahun Ini Malah Dia Punya Potensi Keberuntungan Dibanding Tahun Lalu Juga Stabil Gitu Seharusnya Dia Sudah Bisa Mencapai Kesuksesannya Yang Terbaik Gitu Ya Nah Kalau Dia Selama Ini Stuck Gitu Ya Keberuntungan Yang Gak Gak Berkembang Baik Itu Tentu Saja Dikarenakan Rumahnya Yang Tidak Cocok Sebaiknya Dia Pindah Menghadap Ke Timur Laut Atau Ke Timur Nah Kemudian Dia Sekarang Berbisnis Di bidang Di bidang Sekarang Beterja Sebagai Seorang Seas Gulungan Kertas Oh Sebagai Jualan Kertas Atau Gulungan Kertas Gulungan Kertas Dari Plastik Atau Dari Logam Atau Dari Dari Kertas Nah Kalau Dia Jualannya Adalah Jualan Kertas Tentu Majuknya Pesat Ya Sehingga Walaupun Rubahnya Dia Kurang Cocok Perkembangannya Ya Boleh Dibilang Ya Lumayan Bisa Untuk Karena Hoki Dia Cukup Bagus Sehingga Berkembangnya Cukup Baik Tapi Kalau Dia Lebih Darah Ke Gubah Yang Cocok Tentu Berkembangannya Jauh Lebih Baik Lagi Kemudian Ada Lagi Yang Ditanyakan Usaha Yang Cocok Ini Apakah Danya Pak Sel Gulungan Kertas Ini Itu Udah Udah Paling Cocok Ya Kemudian Pilihan Kedua Adalah Logam Yang Mengusur Logam Dominant Jadi Dia Sebaiknya Memang Diseputang Itu Aja Kayu Luas Dia Cocok Di Bidang Berunsur Kayu Dominant Tapi Kayu Itu Bukan Cuma Kertas Kayu Itu Bisa Bikin Mebel Dagang Mebel Dagang Rotan Kemudian Hasil Hutan Hasil Bumi Dia Jualan Kayu Jualan Kain Kain Katun Drill Jeans Dia Jualan Sebako Pun Yang Non Cairan Itu Kayu Loh Jualan Kue Kue Juga Kayu Loh Jadi Luas Sekali Jualan Beras Gandum Tepung Tepung Jadi Jangan Beralih Dari Bidang Yang Sudah Cocok Itu Gitu Ya Jadi Kalaupun Dia Beralih Misalnya Sekarang Dia Bekerja Dia Mau Bisnis Sendiri Ya Tentu Di Bidang Itu Cuma Kalau Dia Mau Bisnis Sendiri Saya Mau Minta Tolong Dia Orang Agresif Luar Biasa Ya Tetapi Mulutnya Kadang-kadang Tajem Ini Yang Dia Harus Jaga Jangan Lagi Ya Dia Boleh Pinter Ngomong Tapi Jangan Tajem Mulutnya Ya Jangan Suka Seolah-olah Dia Kebanyakan Dan Untuk Mencapai Dia Keberhasilan Mulai Sekarang Dia Harus Memakai Baju Warna Hijau Setahun Atau Dua Tahun Kedepan Jangan Ganti Tahun Ini Dia Boleh Mulai Bisnis Tahun Depan Tidak Boleh Jadi Kalau Dia Mau Pake Baju Warna Hijau Setahun Dua Tahun Berarti Dia Mulainya Nanti Di Tahun Kuda Tahun Kuda Itu Dua 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 Puluh Anem Oke Semoga menjawab Untuk Suhanda Ini Sudah Bertanya Di malam Hari ini Kita lanjut Pakan Oke Kita Ke Sahabat Sonoran Lainnya Ini Ada Man Hiong Ejaannya Adalah Mama Alva Nano Spasi Hotel India Oscar Nano Golf Oke Man Hiong Matyong Wanita Ya Tanggal Lahir Imleknya Tanggal 14 14 14 Bulan 7 Bulan 7 Tahunnya 25 21 Tanggal 15 Agustus Ya Tahun 1970 Ya Itu Imleknya Tanggal 14 Bulan 7 Tahun 25 21 Ya Jam Jam 3 Subuh Jam 3 Subuh Ini mau Tanya Pak Kang Unsur Dominan Apa Yang Cocok Usaha Apa yang Cocok Kesehatan Dan Juga Perlu Pakai Warna Apa Serta Arah Sampas Usahanya Bagusnya Menghadap Kemana Terima kasih Pak Kang Oke Tadi Pertanyaan Pertambahnya Apa Unsur Dominan Unsur Dominan Kalau kita Berbicara Unsur Nafisa Ini Hati-hati Ya Tau diri Congnya Lagi Berat Ini Lagi Jelek Namun Walaupun Jelek Dia Punya Keberuntungan Dibandingkan Dengan Tahun Lalu Justru Naik Nah Ini Perlu Dipahami Bukan Hanya Oleh Man Hiong Tapi Juga Oleh Seluruh Sahabat Sahabat Sukses Sonora Bahwa Ketika Kita Lagi Ciong Bukan Berarti Kita Harus Pasrah Gitu Jadi Kita Bisa Mengilustrasikan Bahwa Man Hiong Ini Di Tahun Ini Lagi Ciong Itu Sama Juga Membawa Kendaraan Atau Berjalan Pada Jalanan Yang Banyak Rusak Oke Oke Entah Kadang Kadang Oleh Kekiri Kadang 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 Tapi Jangan Pernamanya Karena Nanti Hadiahnya Gede Di Ujung Jadi Banyak Potensi Yang Tersembunyi Yang Harus Manfaatkan Kecerbatannya Jangan Sampai Lolos Dan Juga Harus Betul Betul Logikanya Dipakai Jangan Coba Bawa Perasaannya Semata Bahwa Ambisinya Besar Itu Kita Patut Acungkan Jempol Dia Punya Kemampuan Bisnis Yang Bagus Namun Kalau Dia Pengejarannya Lambat Tentu Saja Menjadi Sia Sia Ambisi Yang Besar Itu Padahal Sekarang Ini Dia Lagi Ciong Aja Potensinya Lagi Bagusnya Luar Biasa Kok Biasa Nah Kemudian Itu Kalau Kita Berbicara Buat Dia Berbisnis Tetapi Satu Hal Bisnisnya Walaupun Bisnisnya Berkecocokan Mungkin Dia Tidak Bisa Maju Itu Hans Kalau Dendamnya Tidak Dendam Dia Kalau Udah Benci Orang Dia Tuh Tidak 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 Memaafkan Ini 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 Akan Menghambat Jodoh Itu Harus Diingat Oleh Juragin Manyong Ya Nah Kemudian Satu Lagi Saya Mau Minta Tolong Jangan Sampai Dia Gampang Kena Struk Atau Segala Hal Atau Serangan Jantung Misalnya Karena Apa Hans Karena Dia Kalau Udah Lagi Marah Kalau Hans Marah Ngomel Nggak 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 Kalau Dia Marah Mencapai Puncak Dia Diam Oh Jadi Dipendem Dipendem Ini Tentu Saja Berbahaya Jadi Dia Harus Bisa Mengeluarkan Udek Udek Supaya Udek Udek Jangan Menyakitkan Orang Lain Kalau Marah Di Kamar Aja Pakai Tembok Dan Saya Minta Tolong Minum Yang Banyak Kemudian Bidang Bisnis Yang Cocok Yang Paling Menjanjikan Yang Berunsur Tanah Dominan Kedua Campuran Tanah Kayu Yang Ketiga Kayu Dominan Dan Tempat Bisnis Yang Berkecocokan Kalau Menghadap Ke Barat Atau Menghadap Ke Selatan Juga Cocok Dia Nggak Boleh Pakai Baju Warna Putih Dia Sebaiknya Sering Memakai Baju Warna Merah Dan Kalau Lagi Serahat Boleh Pakai Biru Hitam Ya Biru Hitam Dan Abu Baik Semoga Menjawab Untuk Sahabat Senurah Masyung Ini Sudah Bertanya Pak Kita Kembali Beri Lulus Jena Pak Oke Kita Kembali Sesehat Lagi Sesehat Lagi Kemana Ketaplah Bersama Dengan Kami Sesehat Lagi Sesehat Music Segment Terakhir Pesu Sonora Sesehat Hadir Menemani Anda Kali ini Kita mau Ke Sahabat Sonora Berikutnya Pak Oke Ada Sahabat Sonora Liana Gunawan Liana Gunawan Tanggal Lahirnya adalah 11 Maret 11 bulan 3 11 bulan 3 Tahunnya 1974 1974 Lahirnya Pagi Di jam 8 Jam 8 Pagi Oke Dan katanya Saya adalah Kepala Rumah Tanda Oke Ini katanya Berniat Renovasi rumah Total Ini bolehkah Dilaksanakan Di tahun ini Rumah saya Menghadap Keselatan Bencana Di Suci Timur Belakang Letak Dapur Dan juga Utaranya Tempat Suci Piring Bentuknya L Apakah Sudah Baik Seperti ini Dan juga Kusan Pintunya Bolehkah Dari Aluminium Yang Bentuk L Itu Apa Tempat Apa Itu Dapurnya Tidak Tidak Tetapi Saya Tidak Mau Berkomentar Lebih Lanjut Baik Karena Kalau Juragin Liana Gunawan Ini adalah Kepala Keluarga Maka Selama Tiga Di sana Perkembangannya Ada Tapi Lambatnya Bukan Main Oke Kecuali Bidang Bisnisnya Berkecocokan Dia Kasih Tahu Bidang Bisnisnya Apa Tidak Tidak Jadi Kalau Saya Menyarankan Juragin Liana Gunawan Pindah Pindah Daripada Di sana Di sana Oke Bukannya Dibilang Jelek Enggak Tapi Perkembangannya Lambat Dia Paling Bagus Kalau Ketimur Atau Barat Daya Atau Ketimur Laut Itu Boleh Tapi Kalau Kesitu Lambat Sekalilah Jadi Kemudian Dia Tadi Bilang N Di sini Di sini Ya Udah Saya Juga Udah Nggak Mau Dengar Lagi Karena Kalau Posisinya Salah Kita Ngobahin Seperti Apapun Manfaatnya Enggak Banyak Gitu Jadi Lebih Baik Indes Di Setiap Hanya Betul Cuma Satu Hal Yang Saya Karyawan Kenapa Pekerjaannya Karyawan Oh Kalau Karyawan Si Enggak Berasa Cuma Satu Hal Kalau Dia Karyawan Saya Khawatir Ya Memang Orangnya Sih Diem Banyak Mengalah Gitu Ya Tetapi Mestinya Atasannya Itu Kalau Bukannya Bos Mestinya Atasannya Jelas Sama 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 Kenapa Karena Dia Satu Ya Leadership Kuat Sekali Dia Seharusnya Jadi Seorang Pebisnis Seorang Perusaha Gitu Ya Nah Oleh Sebab Itu Kalau Dia Satu Ketika Mau Berbisnis Juga Masih Oke Masih Muda Ya Nah Tetapi Satu Koncinya Ya Enggak Boleh Merasa Diri Paling Hebat Nah Dia Punya Kejelekan Dia Berasa Dia Hebat Gitu Ini Yang Gak Boleh Tampil Walaupun Hanya Sebagai Kesan Ya Dan Kalau Dia Mau Bisnis Dia Selalu Sering Pake Baju Warna Putih Yang Ada Merah Dia Mau Mulai Bisnis Kapan Dia Mau Renovasi Rumah Ini Boleh Dilaksanakan Di Tahun Ini Dia Tahun Ini Gak Ada Masalah Dia Boleh Gak Gak Hambatan Untuk Dia Memulai Memerhat Rumah Tapi Sebagai Pertimbangan Apa yang Tadi Setelah Saya Sampaikan Tolong Betul Betul Disersamai Betul Betul Ditimbang Timbang Ya Betul Betul Diperkirakan Apakah Mau Pindah Atau Mau Terima Rumah Jadi Kalau Pindah Tahun Ini Cocok Ya Jadi Karena Dia Itu Pegawai Ya Tentunya Walaupun Gak Gitu Cocok Ya Ya Gak Ada Efek Beras Gak 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 Oke Baik Semoga Menjawab Untuk Sahabat Sonor Riana Gunawan Kita Ke Pasepannya Terakhir Pak Oke Ini ada Dandi Delta Alpha Nano Delta Yankee D-A-N-D-Y Iya Betul Oke Tengah Akhirnya 8 Juli 8 7 Tengah 8 Bulan 7 Tahunnya 1970 1970 1970 Jam lahirnya 9 Lewat 15 Sagi Dendi ini kan Sionya adalah Sionya Anjing Logang Lahir Agri Gabu Tanggal 6 Bulan 6 Tahun 25 21 Yang ditanya kan Yang ditanya Katanya ini Maksudnya Kalau tahun ini Lagi Jiong tidak Pakang Boleh tidak Untuk memulai Sesuatu Sesio Anjing Untuk tahun ini Jiong Katanya Apakah saya Boleh memulai Beli Asuransi jiwa Rencananya Mau tutup polis Asuransi jiwa Yang sekarang Sedang berjalan Dan rencananya Mau pindah Ke salah satu Perusahaan Asuransi yang lain Mohon arahan Wah itu sih Gak ada Wukusan Kalau yang Gak boleh itu Mulai perbaiki Rumah Mulai bangun Rumah Untuk dihuni Kecuali Dia pengusaha Properti Kapan aja Dia boleh bangun Karena dia udah Mulai pada saat Yang cocok Nah kalau Untuk dirinya Sendiri Bangun rumah Mulai Rehab Atau Kemudian Pindah rumah Itu ya Gak boleh Atau Memulai Usaha tertentu Kecuali Dia bilang Saya Bekerja Di Asuransi ini Mau pindah Bekerja Pada asuransi Yang lain Bagus gak Lagi Lagi Ciong Jangan Tapi kalau Memindahkan polis Saja sih Gak ada masalah Gitu ya Baik Pak Kalau begitu Pak Nek Di 2020 Waktunya Jeparat Terima kasih Pak Sudah Bergabung Malam hari ini Oke Oke Terima kasih Hans Selamat Memandu Acara ini Dengan Baik Kita Berharap Apa yang telah Kita Sampaikan Betul-betul Memberikan Manfaat Yang Maksimal Karena kita Berharap Sahabat Sukses Kita Betul-betul Menjadi Orang Yang Sukses Dan Sehat Selalu Amin Terima kasih Pak Kembali Menunjukkan Aktivitas Malam hari ini Thank you Hans Terima kasih Terima kasih Terima kasih